Halo semuanya, saya Rita Nurmaliza dan selamat datang di channel saya. Yap, ini adalah Buckingham Palace, yaitu kediaman resmi Ratu Inggris di London. Istana ini adalah tempat untuk peristiwa-peristiwa kenegaraan, tempat menyambut tamu negara, dan juga tempat kunjungan pariwisata. Buckingham Palace menjadi kediaman resmi dari keluarga Kerajaan Britania Raya sejak pengangkatan Ratu Victoria pada tahun 1837. Makanya di tengah-tengah sini ada patung Ratu Victoria. Merah banget nih. Aku tuh paling gak tahan sama dingin tuh pada telapak tangan. Yang gak tahan, kalau badan masih bisa. Dengan total seluruh lahan 39 hektare, istana Buckingham memiliki banyak kamar dan ruangan lainnya, yang jika ditotal bisa mencapai 775 kamar. Dari 775 kamar tersebut, 188 kamar adalah kamar tidur staff, 92 kamar untuk kantor, 52 kamar tidur kerajaan dan tamu, 78 kamar mandi, dan 19 kamar merupakan kamar negara. Jadi dia ada 777 kamar pemirsa di istana itu, 775 kamar, 775 kamar. Oh my god, that's huge! Nah teman-teman, show me the picture. Oke, jadi Meghan Markle pernah duduk disini waktu dia kecil jadi turis, tapi ternyata bisa tinggal di dalam istana. Keren kan teman-teman? Yang indah, fasilitas yang dimiliki istana Buckingham juga sangat lengkap loh guys. Fasilitas yang ada di istana Buckingham yaitu kantor administrasi monarki, kolam renang, bioskop, ATM, kantor pos, dan bahkan istana Buckingham juga memiliki kantor polisi dan klinik sendiri. Jadi itu tempat tinggalnya Prince Charles sama Camilla, makanya disitu dijaga banget. Tuh, ada penjaganya. Jadi disini ada polisinya. Oke, pakai kuda jadi lebih untuk mengontrol keramaian gitu teman-teman. Dan sebagiannya dipergunakan untuk bisnis. I see. Bagus banget. Balcony di sana ada polisinya. Jadi kalau ada bayi baru lahir dari keluarga kerajaan, nanti akan diumumkannya tuh disini teman-teman. Disitu. Masih adalah, 예. ghisa sekali,山, men Allang. Di sini ada polis. Di sana ada polis diman? dari Indonesia, Jakarta atau sesuatu jadi ketika kamu pergi, kamu pergi ke Kucasnya sejak itu, di Inggrana sudah tahu tentang ini juga di Buckingham, tidak ada pemerintah? ya, untuk seremonial mereka akan memiliki polis di sana polis di sekitar, saya akan menunjukkan beberapa saja tapi mereka tidak memiliki profil di mana pun, depannya ada penjaganya bawa senjata lengkap, tapi di sini tidak ada karena semuanya diawasi oleh kamera kecuali di Buckingham itu ada penjaganya, tapi itu untuk seremonialnya nah, ini adalah Istana St. James yaitu istana kerajaan paling senior di Britannia Raya yang terletak di kota Westminster saat ini, Istana St. James berisi sejumlah kantor resmi perhimpunan dan koleksi dan seluruh duta besar dan komisioner tinggi untuk Britannia Raya yang masih terakreditasi pada Court of St. James ini dia penampakannya St. James Palace beris gede banget dan emang keliatannya udah tua banget ya 120 tahun oh my god terlebih 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 nah, sekarang aku lagi ada di Royal Opera House yaitu gedung opera dan tempat pertunjukan seni utama di Covent Garden bangunan ini adalah rumah bagi The Royal Opera The Royal Ballet dan Orkestra of the Royal Opera House makanya disini banyak mempertunjukan koleksi-koleksi dari Royal Ballet dan juga Royal Opera House same time just Auditorium utama bangunan ini bisa menampung 2.256 orang yang menjadikannya opera house terbesar ketiga di London. Hai teman-teman, hari ini adalah hari ketiga aku di London dan besok aku pulang ke Jakarta. So, hari ini aku akan mungkin belanja terus pergi ke tempat-tempat yang belum aku sempat datangin atau masukin. Karena semalam aku ikut tour. Jadi, tournya itu 6 jam tapi sayangnya tournya itu cuma kayak mengunjungi tempat-tempat yang outdoor aja gitu. Jadi, mudah-mudahan aku hari ini bisa masuk misalnya ke museum, ke beberapa tempat yang memiliki sejarah-sejarah penting di sini. I would love to do that and mudah-mudahan juga hari ini nggak hujan. Sekarang mau sarapan dulu. Tower of London Yaitu sebuah kastil megah yang sangat bersejarah di London. Tower of London memiliki nama resmi Her Majesty's Royal Palace Dan Fortress the Tower of London Namun, lebih dikenal dengan sebutan Tower of London Kastil ini berdiri pada tahun 1066 Sebagai bagian dari penaklukan Normandia di Inggris Well, hello teman-teman Akhirnya aku udah pulang ke hotel Tapi sayangnya tadi abis aku eksplore London Di sini hujan deras banget Dan aku nggak bisa bawa kamera Jadi aku nggak bisa shoot pas aku lagi jalan-jalan, shopping Jadi, ini aku udah kembali ke hotel Malam ini aku mau keluar lagi Untuk hari terakhir Karena besok malam akan pulang ke Jakarta By the way, ini dia Yang aku beli Barang belanjaan Nah, karena tadi hujan Makanya dia diplastikin gitu teman-teman Jadi, aku mau istirahat dulu Siap-siap Karena bentar lagi mau keluar Lagi untuk eksplore wisata Malam hari Tadi karena hujan Terus, lapar banget Akhirnya aku beli ini Namanya Walk to Walk Aduh, lengket mie-nya Namanya Walk to Walk Nah, ini tuh famous banget Aku di Amsterdam juga pernah beli ini dan makan ini Rasanya tuh Kayak apa ya Kayak mie goreng biasa sih Cuma dia pedas dan enak banget Kalau dimakan pas lagi dingin-dingin gitu Dan ngantrinya lumayan lama Isinya ini penuh banget loh Kayak apa ya Kayak nasi bungkus Terus, ini ada buah-buahan dari hotel Yap, aku lanjut makan dulu ya teman-teman Ini karena tinggal dikit lagi Well, that's all for now I hope you guys enjoy this video If you do, please don't forget to like, comment, and subscribe my channel And turn on the notifications So next time, kalau ada video baru dari aku Kalian bisa langsung nonton See you guys in the next video Bye-bye